Perotan lainnya, saudara, demo mahasiswa terkait penanganan kasus kriminal di Sorong berujung ricu. Mahasiswa dan polisi terlibat aksi saling dorong hingga polisi tembakan gas air mata. Sejumlah mahasiswa yang berasal dari beberapa organisasi, Cipayung, terlibat saling dorong dan bentrok dengan polisi. Pada Rabu Siang, di depan halaman Polresta Sorong Kota, hingga sempat polisi keluarkan tembakan gas air mata untuk bubarkan para pendemo. Polisi kemudian mengamankan beberapa mahasiswa, namun pada akhirnya dibebaskan kembali. Setelah menyampaikan orasi, pendemo pun membacakan tuntutan, yakni meminta agar kasus mahasiswa yang dibunuh diungkap secara terang-terangan. Mereka juga meminta agar kasus kriminal dapat diselesaikan dengan cepat. Tuntutan para pendemo kemudian disampaikan pada Kapolresta Sorong Kota untuk ditindaklanjuti. Para pendemo kemudian membubarkan diri dengan tertib. Flora Batleyeri, Kompas TV Sorong, Papua Barataya.